Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa Iyaka Nasta'ini dina surat al-mushtaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-mahzubi alayhim Waladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Ta'aluma Wa ta'alima Wa ta'dakura Wa ta'dakura Wa ta'dakira Wa nabha Wa al-antifaa Wa al-ifadata Wa al-istifadata Wa al-ifadata Wa al-ifadata Masuki Bi kitab Allahi Wa sunnati Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Wa al-du'aa Ilal-udaa Wa al-dilalata Al-khayri Ibti'aa Al-kabaa Wa al-ifadata Wa diminish Wa tawa Wa al-ifad poetry Wa goescat Ahmad Wa al-ifadiah Wa back Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah beres Alhamdulillah kemarin Musonif menerangkan kepada kita Tentang hukum jual beli Di dalam syariat Islam Dan perkara-perkara apa saja Yang harus kita hindarkan Di dalam bab muamalah Bentuk daripada tanggung jawab kita Menjadi seorang yang beriman Menjadi seorang muslim Yang mewajibkan Atau yang menjalankan Daripada perintah-perintahnya Allah SWT Dalam bentuk Hubungan kita Antara manusia Pada kesempatan ini Melanjutkan dari pembahasan yang sudah lalu Di haramkan bagi seseorang Yang meminjamkan uangnya kepada Dengan tujuan mengambil keuntungan Untuk mempekerjakan itu petani Atau untuk mempekerjakan pekerja tersebut Karena sudah dipinjamkan uang Dengan syarat Upahnya itu Jadi lebih kecil daripada sebelumnya Maka hal tersebut Sudah dilarang oleh Islam Jangan sampai Kita ketika meminjamkan uang Kepada para petani Umpamanya Atau sama bawahan kita Terus kita hianati Ambil hak gajinya Mereka Jangan Akan tetapi Kalau umpamanya Dikurangi gajinya itu Untuk menutupi hutangnya Ya gak apa-apa Yang gak boleh itu Dikurangi gajinya itu Bukan untuk Mengurangi Nilai hutangnya Akan tetapi Konsekuensi Daripada hutang tersebut Nah itu udah Masuk jatuh keharoman Uang yang dihasilkan dari Seperti itu Itu Kalau dimakan Jadinya riba Bahaya Haram Sedangkan dikatakan oleh Rasulullah Ya ini Tiap daging pada tubuh kita Yang tumbuh dari Sesuatu yang haram Kita beli nasi Dari uang haram Kita beli makanan Minuman dari uang haram Metabolisme tubuh kita Mencernak makanan tersebut Dan tumbuhlah Jaringan-jaringan Badan kita Darah Membentuk daripada Pertumbuhan Daging dan lain sebagainya Maka Daging yang Seperti itu Yang tumbuh dari Sesuatu yang haram Kata Nabi Fannaru Awlabih Maka yang namanya Neraka Adalah Tempat Kembalinya Dan yang demikian ini Para ulama Menamainya Dengan Arrib Toh Rib Toh itu Kita meminjamkan Sesuatu Untuk Mengurangi Daripada Gaji Bawahan Kita Ataupun kita Meminjamkan Uang kita Kepada Para Petani Sedangkan diharuskan Itu Para Petani Untuk Menjual Hasil Panennya Kepada Dirinya Dengan Memperendah Harga Panenannya Itu Walaupun Cuman Sedikit Nih Saya pinjamin Uang 10 juta Kepada Kamu Tapi Ntar Hasil Panen Kamu Harus Jual Ke Saya Harga Aslinya Per Kilo 5 Ribu Karena Kamu Minjam Dari Saya Uangnya Maka Per Kilo Itu Umpamanya 4.900 Saya Belinya Itu Pun Diharamkan Oleh Syariat Dan Para Ulama Menamai Akad Yang Seperti Itu Dengan Akad Makud Yakni Salah Satu Akad Di Dalam Mu'amalah Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Kada Jumlatun Min Mu'amalati Ahli Hadha Zaman Dan Juga Seperti Secara Global Hubungan Hubungan Mu'amalah Penduduk Pada Zaman Sekarang Yang 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 Mana Pada Aturan Aturan Syariat Banyak Zaman Sekarang Itu Ahli Zamannya Dan Juga Kebanyakan Orangnya Keluar Ada Peraturan 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 Agama Maka Jangan Jadi Kita Salah Satu Dari Golongan Yang Banyak Tersebut Dari Golongan Diriwayatkan Golongan Yang Sedikit Golongan Yang Selah Sayyidina Umar Radiyallahu An Ketika Itu Ayat Allah Masjid Muhammad Alhamdulillah Kolongan Baik Oh Allah Itulah Orang Hamba Kepada Nikmat Yang Allah Ta'ala Berikan Kepada Dirinya Di Jalan Yang Diridhoi Oleh Sang Pemberinya Allah Subhanahu Wata'ala Allah Memberikan Kita Kenikmatan Mata Allah Memberikan Kita Kenikmatan Pendengaran Kenikmatannya Gerak Dan Diam Kenikmatan Bisa Jalan Dan Lain Sebagainya Maka Kita Kenikmatan Tersebut Pada Jalan Yang Diridhoi Oleh Sang Pemberinya Yakni Pada Jalan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Pada Jalan Ketakwaan Karena Dengan Ketakwaan Tersebut Menunjukkan Daripada Seorang Hamba Yang Telah Bersyukur Diberikan Kenikmatan Kepada Tuhannya Maka Pada Masalah Ini pun Kita Berdoa Semoga Kita Ini Menjadi Golongan Golongan Yang Sedikit Golongan Golongan Yang Tidak Keluar Daripada Hukum Hukum Syariat Kita Baik Di Dalam Masalah Pekerjaan Dan Mu'amalah Keseharian Kita Fa'alamu Ridi Ridha Allah Subhanahu Assalamatu Dinihi Wa Dunyahu Maka Wajib Bagi Orang Orang Yang Menginginkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Keselamatan Pagda Agama Dan Dunia Dia Wajib Apa Ayyata Alam Ma Yah Hilu Wa Mayahrumu Min Alimin Waro'in Nasihin Syafiki Aladini Untuk Belajar Mengetahui Perkara-perkara Yang Dihalalkan Oleh Allah Dan Perkara-perkara Yang Diharamkan Oleh Allah Dari Siapa Belajarnya Min Alimin Dari Orang Yang Alim Orang Yang Mengetahui Hukum-hukum Agama Waro'in Yang Berhati-hati Di Dalam Kehidupannya Nasihin Yang Memberikan Nasihat Kepada Dirinya Syafiqin Ala Dinihi Yang Welas Berkasih Sayang Di Dalam Agama Orang Tersebut Sebagaimana Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Huzai Radiyallahu An Berkata Telah Diriwayatkan Dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu An Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Beliau Ini Bersabda Talab Halali Farid Atun Ala Kuli Muslim Menuntut Sesuatu Yang Halal Mempergunakan Sesuatu Yang Halal Mengkonsumsi Sesuatu Yang Halal Farid Wutun Itu Telah Diwajibkan Ala Kuli Muslimin Atas Semua Orang Orang Islam Faslun Yajibu Alal Musiri Sal Ini Membahas Tentang Kewajiban Bagi Orang Orang Yang Berkemampuan Apa Nafakatu Usul Lihi Al-Mu'asirin Yakni Memberikan Nafakah Kepada Orang Tuanya Al-Mu'asirina Yang Tidak Mampu Atau Yang Pada Kesusahan Wa'in Quddar Wa'alal Kasbi Walaupun Itu Orang Tua Umpamanya Tetap Masih Ada Kerjaan Tapi Kerjaannya Ini Di dalam Finansial Keuangan Orang Tua Kita Umpamanya Ada Kesulitan Kesulitan Dalam Perkara 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 Pokoknya Rumahnya Umpamanya Zaman Sekarang Umpamanya Orang Tua Masih Kontrak Ya Ditolongin Kontrakannya Orang Tua Bayar Listriknya Airnya Perhatiin Makannya Perhatiin Tempat Tinggalnya Perhatiin Pakaiannya Karena Diwajibkan Kepada Diri Kita Yang Sudah Mampu Untuk Memberikan Nafakah Kepada Orang Tua Kita Sebagaimana Kita Pun Diperintahkan Diwajibkan Untuk Menafkahi Keluarga Kita Sendiri Dari Arah Furu Yakni Anak Kita Istri Kita Umpamanya Kita Punya Cucu Orang Anaknya Kita Ini Nggak Mampu Untuk Menafkahi Kita Orang Punya Cucu Dan Kita Tergolong Orang Yang Mampu Orang Kaya Punya Uang Ya Ditolong Juga Cucunya Dengan Uang Tersebut Dimau Ke Atas Mau Ke Bawah Ini Sama Sama Diwajibkan Jadi Kalau Orang Zaman Sekarang Tahunya Menafkahi Itu Menafkahi Anak Istrinya Saja Terus Tidak Melihat Daripada Hak Haknya Orang Tua Dia Jangan Kata Kok Menafkahi Berhubungan Baik Sama Orang Tuanya Saja Sudah Enggak Nau Dibillah Mindalik Jangan Sampai Kita Ini Jadi Orang Orang Yang Demikian Mau Bagaimanapun Juga Perhatiin Tuh Yang Namanya Orang Tua Kita Khususnya Ibu Kita Namanya Ibu Ini Diriwayatkan Surga Itu Berada Pada Telapak Kaki Ibu Sampai Diriwayatkan Satu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri Yakni Salah Satu Toko Sufi Yang Pertama Zaman Zaman Tabiin Dah Tuh Muridnya Sohabat Rasul Jadi Sufi Yang Pertama Keilmuannya Luar Biasa Pengelolaan Hatinya Keilmuwan Tasawufnya Dan Lain Sebagainya Luar Biasa Alimnya Ketika Ditinggal Mati Oleh Ibunya Nangis Sejadi Jadinya Itu Imam Hasan Al-Basri Tersebut Terus Para Orang-orang Di sekitarnya Tanya Sama Imam Hasan Al-Basri Ya Imam Engkau Itu Kenapa Engkau Kan Tau Nih Semua Kejadian Yang ada Di dunia Ini Kodok Dan Kodarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Engkau Sampai Segitunya Berlarut-larut Di dalam Kesedihanmu Sedangkan Itu Dilarangkan Kamu Tahu Sendiri Engkau Yang Derajat Keilmuanmu Sudah Tidak Diragukan Lagi Kok Malah Begini Ketika Ditinggalkan Mati Oleh Ibu Kamu Maka Imam Hasan Al-Basri Menjawab Menangisnya Saya Bersedihnya Saya Bukan Karena Tidak Menerima Takdir Dari Allah Ta'ala Bukan Tidak Menerima Kodok Dan Kodarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Menangisnya Saya Karena Allah Ta'ala Menutup Salah Satu Pintu Surga Di Dalam Hidup Saya Yang Sebelumnya Itu Tiap Hari Tiap Pagi Pintu Surga Itu Terbuka Untuk Diri Saya Ketelah Sepeninggalannya Ibu Saya Pintu Surga Tersebut Ditutup Sama Allah Ta'ala Maka Dari Itu Saya Sangatlah Bersedih Karena Ada Salah Satu Karunia Anugerahnya Allah Yang Dicabut Dari Diri Saya Ini Mahasan Al-Basri Ini Kayaknya Kita Orang Harus Birul Waliden Jangan Jadi Orang-orang Yang Mendurhakai Kedua Orang Tua Kita Demi Membela Istri Kita Sampai Menjatuhkan Harkat Dan Martabat Orang Tua Ini Allah Bahaya Udah Karena Yang Namanya Seorang Laki Laki Kewajibannya Itu Tidak Berubah Kewajiban Taatnya Tetap Kepada Orang Tuanya Sedangkan Perempuan Itu Berpindah Yang Tadinya Orang Tua Jadi Kesuaminya Jangan Sampai Kita Membela Istri Kita Menjatuhkan Daripada Harkat Dan Martabat Orang Tua Kita Jangan Sebab Apa Nanti Kamu Akan Disiasiakan Hidup Kamu Sama Allah Subhanahu Wata'ala Akan Diberikan Kesusahan Kesusahan Dalam Kehidupan Kamu Min Haisulayah Tasib Juga Dari Jalan Yang Tidak Kamu Kira 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 Kesusahan Tersebut Akan Selalu Datang Kepada Diri Kamu Kalau Umpamanya Kamu Menyianyakan Orang Tua Kamu Sampai Dikatakan Kehidupan Dunia Kita Ini Sebagaimana Kita Memperlakukan Kedua Orang Tua Kita Ketika Kita Berlaku Baik Kepada Kedua Orang Tua Kita Maka Kehidupan Dunia Kita Akan Mem Baik Akan Tetapi Kalau Kita Menyianyakan Kedua Orang Tua Kita Kehidupan Dunia Kita Pun Akan Sia Sia Akan Terluntah Tidak Bermanfaat Apa Sebab Yang Namanya Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Itu Salah Satu Dosa Yang Adabnya Itu Kontan Kalau Kayak Dosa Yang Lainnya Mabok Terus Umpamanya Zina Dan Lain Sebagainya Dosanya Ntar Di Akhirat Siksanya Ntar Di Akhirat Di Neraka Tapi Kalau Dosa Kepada Kedua Orang Tua Itu Di Dunia Sudah Dibayar Kontan Siksanya Untuk Kehidupan Dia Berbaktilah Kepada Kepada Kedua Orang Tua Kalau Umpamanya Masih Hidup Kalau Umpamanya Sudah Meninggal Dunia Berbaktilah Juga Dengan Apa Mendoakan Jangan Lupa Doain Tiap Hari Namanya Orang Tua Di Alam Kubur Sana Membutuhkan Kiriman Doa Dari Anaknya Sendiri Kepada Orang Ketika Anak Kita Itu Kesusahan Ataupun Tidak Mampu Anil Kasbi Untuk Berusaha Karena Umpamanya Memang Masih Ke Kecil Aw zaman Nah Tapi Kalau Umpamanya Seorang Anak Itu Sudah Bisa Bekerja Kita Punya Anak Anak Kita Sudah Bisa Kerja Maka Kewajiban Nafakohnya Tersebut Sudah Berhenti Sudah Tidak Wajib Lagi Kita Untuk Menafkahi Dirinya Tapi Umpamanya Masih Sayang Mau tetap Dikasih Uang Bagaimana Ya Tidak Apa-apa Bukan Larangan Juga Tapi Yang Jelas Bukan Menjadi Suatu Kewajiban Lagi Sebab Apa Ini Si Anak Sudah Bisa Kerja Cari Uang Sen I Wajib 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 Begitupun Diwajib Para Suami Nafakot Zawjati Yakni Memberikan Makoh Kepada Istrinya Wamahriha Dan juga Memberikan Mahar Kepada Istrinya Ketika Dinikahi Untuk Diberikan Mahar Kalau Umpak Enggak Ya Dosa Sebab Apa Tidak Menjalankan Kewah Jiban Dia Sebagai Seorang Suami Enggak Nafkahin Istri Ya Ya Dosa Juga Jatuhnya Wa Aleihi Laha Muts Atun Dan Diwajibkan Pula Kepada Para Suami Untuk Memberikan Muts Ah Kepada Para Istrinya Intolakoha Ketika Menceraikannya Muts Ah Itu Apa Yakni Bekal Yang Diberikan Seorang Laki-laki Kepada Istrinya Ketika Diceraikan Artian Apa Walaupun Kita Sudah Menceraikan Istri Kita Ketika Istri Kita Ini Dalam Masa Idahnya Kita Wajib Menjamin Daripada Nafakah Walaupun Sudah Cerai Tapi Istri Punya Masa Masa Idah Di Rumah Mencukupi Kehidupannya Siapa Tetap Tanggung jawabnya Itu Kepada Mantan Suaminya Orang Yang Menceraikan Dirinya Itu Wajib Harus Tetap Dikasih Nafakah Sampai Masa Idahnya Benar-benar Selesai Ini Bertanggung jawab Jangan Kalau Sudah Cerai Udah deh Gak Mau Kenal Lagi Bukannya Gak Mau Kenal Lagi Tetap Tanggung jawab Kamu Masih Ada Di Situ Kewajiban Kamu Masih Tetap Ada Di Situ Wa Wa Ala Malikin Wa Ala Malikil Abidi Wal Baha Ima Nafakotuhum Dan juga Diwajibkan Kepada Orang-orang Yang Memiliki Budha Ataupun Memiliki Hewan Peliharaan Nafakotuhum Untuk Memberikan Nafakoh Kepada Mereka Kita Memelihara Ayam Kita Memelihara Kambing Kita Memelihara Sapi Wajib Dikasih Nafakot Juga Bentuknya Makan Dan juga Minum Upamanya Kita Punya Kambing Nggak Kita Kasih Makan Punya Burung Nggak Dikasih Makan Itu Dosa Besar Jatuhnya Bab Apa Itu Kewajiban Kamu Kamu Beli Burung Ya Siap Konsekuensi Untuk Kamu Urusin Tanggung Jawab Jangan Sampai Burung Kelaperan Nah Sampai Mati Kelaperan Itu Dosanya Luar Biasa Buat Diri Kita Dan juga Kita Diharamkan Untuk Memberikan Pekerjaan Kepada Hewan-hewan Peliharaan Kita Di Luar Batas Kemampuan Dirinya Ini Zaman Dulu Upamanya Narik Sapi Sapi Itu Buat Narik Gerobak Umpamanya Ini Sapi Kuat Nariknya Itu Cuman Dua ton Doang Kok Kita Lebih Dari Itu Pun Hukum Nya Dosa Haram Gak Boleh Bab Gak Berdasarkan Kemampuan Yang Kita Pelih Haram Disitu Bahkan Kita Dilarang Untuk Melukainya Tanpa Adanya Hak Gak Boleh Masih Kesel Di Luar Ibarat Kata Dilampiasinya Sama Kambing Peliharaan Kita Yang Ada Di Rumah Mumpamanya Ayam Dilempar Lempar Pake Pake Batu Karena Diluar Ada Masalah Masih Emosi Ngeliat Ayam Aja Jadi Jengkel Sampai Ini Ayam Gak Salah Gak Apa Dilempar Pake Batu Gak Boleh Hukumnya Begitu Dosa Memiliki Hak Juga Yang Namanya Peliharaan Kita Kalau Mau Kamu Sembele Udah Sembele Sekalian Gak Boleh Dilukain Dosa Kalau Melukain Hewan Itu Kecuali Kalau Benar Kayak Umpamanya Hewan Mau Menyerang Diri Kita Mau Nggak Mau Kita Harus Ibaratnya Itu Memberikan Perlawanan Maka Itu Memukulnya Kita Melukainya Kita Itu Dengan Adanya Hak Dengan Adanya Kebenaran Wah Yajibu Ala Zawjati To'atuhu Pun Demikian Diwajibkan Untuk Para Istri Untuk To'at Kepada Suaminya Diperintahin Yakni Tidak Tidak Keluar Dari Jalur Sareat Pahamanya Orang Tuanya Nyuruh Ngaji Ya Wajib Ngaji Nyuruh Mijitin Ya Mijitin Selama Itu Tidak Keluar Dari Hukum Sareat Tapi Kalau Orang Tua Nyuruh Itu Keluar Dari Hukum Sareat Kalau Kita Sayang Berbakti Kepada Orang Tua Jangan Kita Rutin Berbakti Itu Bukan Kemutlakannya Nurut Sama Orang Tua Bukan Akan Tetapi Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Masing Masing Maksim Pahamanya Orang Tuanya Ini Orang Tua Yang Gendeng Orang Tua Orang Tua Yang Tidak Tau Aturan Agama Memerintahkan Anaknya Untuk Mabok Untuk Mencuri Ya Ini Wajib Untuk Menolaknya Kalau Kamu Sayang Orang Tua Kamu Kamu Jangan Mabok Jangan Mencuri Kalau Kamu Mencuri Nurutin Orang Tua Kamu Namanya Kamu Tidak Sayang Sama Orang Tua Kamu Kamu Mencelakai Orang Tua Kamu Kelak Di Pengadilan Akhirat Nanti Bukan Birul Waliden Namanya Su'ul Waliden Malahan Mendatangkan Kemal Dorotan Mendatangkan Malapetaka Kepada Kedua Orang Tua Kita Bahkan Yang Namanya Seorang Istri Itu Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Dan Juga Tidak Keluar Dari Rumahnya Illa Bi Idni Kecuali Karena Izin Suami Suaminya Sudah Mengizinkan Ya Tidak Apa Selama Suaminya Belum Mengizinkan Haram Hukumnya Keluar Dari Rumah Mau Ke Pasar Ya Harus Isin Mau Keluar Selangkah Dari Pintu Rumah Itu Harus Isin Bentuk Berbaktinya Seorang Istri Kepada Suaminya Bahkan Allah Tasuma Upamanya Istrinya Puasa Sunnah Eh Suaminya Nyuruh Untuk Ngebah Talin Karena Lagi Kepengen Upamanya Maka Wajibnya Istri Itu Apa Untuk Membah Talkan Puasa Sunnah Tapi Kalau Begitu Itu Yang Gendeng Ini Suaminya Namanya Yang Kena Perkara Sariat Itu Suaminya Ada Istrinya Lagi Beribadah Kok Dicegah Sangat Rugi Nantinya Faslun Minal Wajibat Al Qalbiyah Al Iman Billahi Wab Bimaja An Allah Wal Iman Bir Rasul Allah Wab Bimaja An Rasul Allah Wat Tasdiq Wal Ikhlas Wal Yakin Wah Wal Amal Lillahi Wahdah Wan Nadmu Al Ma'asi Wat Tawakkuli Al Allah Wal Murak Bat Lillahi Wal Ridu An Allah Pasal ini Membahas Kewajiban Kewajiban Hati Yang mana Masuk Kedalam Pembahasan Ilmu Yang ketiga Yakni Ilmu Tasawuf Setelah Kemarin Yang pertama Tauhid Selesai Terus Tadi Diterangkan Masalah Fikihnya Sekarang Ini Masuk Kedalam Pembahasan Tasawuf Ya Ini Yang Urusannya Sama Hati Kita Tapi Perlu Diketahui Yang namanya Ilmu Tasawuf Ketika Kita Ini Belajar Ilmu Tasawuf Itu Prakteknya Itu Buat Diri Kita Sendiri Gak Boleh Kita Praktekan Kepada Orang Lain Contoh Bab Mas Allah Ria Bab Mas Allah Iri Hasut Sombong Itu Jangan Kita Aplikasikan Itu Ilmu Kepada Orang Lain Tapi Aplikasikan Itu Ilmu Kepada Diri Kita Dulu Banyak Orang Zaman Sekarang Belajar Tasawuf Tapi Dipraktekannya Kepada Orang Lain Salah Sebab Yang namanya Tasawuf Ini Ilmu Yang membahas Tentang Tingkah Tingkahnya Hati Seseorang Ada yang Baik Ada yang Enggak Baik Ini Yang menjadi Subjeknya Yang menjadi Objeknya Itu Adalah Hati Sedangkan Kamu Emang Tahu Hatinya Orang Lain Itu Kayak Apa Tahu Kita Makanya Jangan Kita Mempraktekannya Itu Kepada Orang Lain Bahas Tentang Hubut Dunia Yang Namanya Cinta Dunia Wadhamimah Satu Keadaan Yang Sangat Tercelak Orang Yang Cinta Dunia Itu Akan Ditimpakan Akimah Satu Penyakit Yang Akan Menyusahkan Hidupnya Dijauh Dia Dari Rasa Bersyukur Belajar Begitu Terus Ngeliat Orang Beli Mop Ngeliat Orang Uang Banyak Dari Pekerjaannya Terus Kita Mengatakan Nih Orang Nggak Nggak Zuhud Nih Nih Orang Hubut Dunia Nih Orang Orang Yang Begini Orang Orang Yang Hubut Dunia Nih Nah Salah Belum Tentu Yang Memiliki Harta Itu Di dalam Hatinya Terdapat Kecintaan Dia Kepada Dunia Dan Belum Tentu Juga Orang Yang Tidak Memiliki Harta Itu Itu Di dalam Hatinya Terdapat Kezu Hutan Terkadang Orang Nggak Punya Harta Hatinya Juga Bisa Cinta Dunia Begitupun Orang Kaya Itu Terkadang Hatinya Zuhud Tidak Cinta Kepada Dunia Atau Harta Kekayaan Dia Jadi Yang Menjadi Patokan Hubut Dunia Itu Bukanlah Keadaan Bohiriah Bukan Tetapi Keadaan Di dalam Hati Sedangkan Kita Nggak Tau Keadaan Hatinya Orang Yang Kita Tau Hatinya Sapa Hatinya Kita Sendiri Makanya Poin Poin Di dalam Tasawuf Tersebut Kita Praktikan Kepada Diri Kita Sendiri Contoh Ntar Ada Bab Ria Ada Orang Kaya Terus Nyumbangkan Hartanya Ke Masjid Atau Nyumbangkan Hartanya Ke Pondok Pesantren Atau Kegiatan Kegiatan Keagamaan Atau Sosial Terus Kita Mengatakan Orang Ria Dia Dia Nyumbangin Hartanya Itu Ria Taunya Bagaimana Itu Dia Ngomong-ngomong Saya Kemarin Baru Menyumbangkan Satu Miliar Buat Masjid Nur At-Tauhid Ria Berarti Orang Belum Tentu Orang Yang Ngomong Begitu Ria Kamu Tidak Tauh Mungkin Dia Tujuan Ngomong Begitu Untuk Mempromosikan Untuk Mengajak Saudara Saudara Yang Lainnya Untuk Ngikutin Dia Bisa Nyumbang Juga Kayak Dirinya Bukan Buat Menyombongkan Hartinya Kita Tidak Bisa Menghukumin Kalau Orang Tersebut Orang Yang Ria Nih Orang Yang Meluarin Hartanya Ini Ria Nih Nggak Bisa Gitu Ilmu Tasawuf Gitu Hati Kita Dulu Diri Kita Dulu Benah Ada Pun Kita Mau Hukum Orang Lain Itu Bukan Di Ilmu Tasawuf Akan Tetapi Di Ilmu Fikeh Bahasanya Fikeh Ini Dohiriyah Memang Orang Mabok Kita Katakan Salah Nggak Ini Salah Orang Masih Bermasiat Sebab Apa Jelas Ini Ilmunya Tentang Dohir Perintahnya Larangannya Tentang Dohir Secara Dohir Kamu Salah Walaupun Dia ngomong Saya kan Maboknya Niatnya Baik Mau Niat Baik Nggak Niat Baik Dohir Kamu Udah Salah Gitu Berbeda Hal Di Tasawuf Tasawuf Buat Diri Kita Orang Lain Pakainya Ini Hukum Dohir Aja Kita Nggak Tahu Hatinya Orang Masalahnya Kemudian Minal Wajibatil Qalbiyah Daripada Perkara Perkara Yang Diwajibkan Untuk Ditempatkan Di dalam Hati Kita Orang Hidup Ini Dikarenakan Yang Namanya Hati Maka Keadaan Hati Kita Ini Harus Yang Pertama Al-Iman Billah Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wajibat Ja'anillah Dan Apa-apa Yang Dibawa Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yakni Seperti Kejadian Kejadian Yang ada Di depan Mata Kita Musibah Ujian Dan Lain Sebagainya Itu Ja'anillah Datangnya Itu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wali Imanu Bi Rasulillah Juga Kita Diwajibkan Hati Harus Selalu Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Keimanan Tersebut Bukan Ketika Kita Sholat Saja Ketika Kita Puasa Saja Ketika Kita Ngaji Saja Akan Tetapi Selama Nyawa Masih Ada Pada Jasad Selama Akal Kita Masih Sehat Maka Keimanan Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kapanpun Itu Juga Harus Tetap Berada Di Dalam Hati Kita Wabimaja'a'an Rasulillah Dan Juga Perkara-perkara Yang datang Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Rasulullah Mendatangkan Daripada Hukum Hukum Syariat Daripada Kabar-kabar Sam'ayat Ini Harus Diimani Kebenarannya Wattasdik Walikhlas Waliyakin Hati Kita Harus Membenarkan Daripada Apa Yang Dibawa Sama Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Juga Harus Jujur Walikhlas Menerima Ketetapannya Allah Waliyakin Dan Yakin Akan Nikmatnya Allah Wah 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 Amal Lillahi Wah Dah Namanya Ikhlas Itu Beramal Melakukan Sesuatu Lillahi Wah Dah Memang Murni Atas Dasar Perintah Ataupun Larangannya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jalannya Kita Ini Lillahi Wah Dah Kalau Kita Mau Dikatakan Orang Orang Yang Ikhlas Jalannya Kita Pun Harus Kita Perhatikan Niatnya Apa Nih Jalan Oh Nih Niatnya Saya Jalan Ke Masjid Ini Untuk Melakukan Perintahnya Allah Subhanahu Wata'ala Saya Berdiam Niatnya Diam Saya Itu Untuk Mencegah Diri Saya Melakukan Perkara Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Berdiam Diri Dari Tempat Tempat Kemak Siata Dan Bergerak Pada Tempat Tempat Kebah Ikan Orang Yang Ikhlas Yang Demikian Apa Al Amal Lillahi Wahda Gerak Dan Diamnya Diri Kita Lillahi Wahda Murni Karena Melihat Perintah Ataupun Larangannya Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dan Juga Diwajibkan Yang Namanya Hati Kita Ini Apa Anadmu Harus Nelangsa Harus Menyesali Alal Ma'as Atas Perbuatan Kemaksiatan Yang Telah Kita Lakukan Kita Bermaksiat Gak Usah Yang Besar Walaupun Kecil Itu Pun Kita Harus Nelangsa Harus Menyesalinya Contoh Apa Berbuat Kemakruhan Aslinya Hati Kita Harus Menyesalinya Contoh Apa Ya Kita Akuin Aja Kita Ini Masih Doyan Ngerokok Walaupun Kita Ngerokok Itu Perkara Makro Ambil Kol Yang Itu Tapi Tetap Saja Perkara Makro Yang Tidak Disesali Itu Hukumnya Haram Walaupun Kita Masih Doyan Seenggaknya Hati Kita Itu Harus Anadmu Harus Ada Penyesalan Kenapa Ya Saya Masih Melakukan Perkara Ini Saja Yang Tujuannya Apa Untuk Mengarahkan Dohiriyah Kita Supaya Bisa Keluar Dari Kesalahan Tersebut Kalau Hatinya Aja Nggak Nyesel Hatinya Aja Nggak Nelangsa Umpamanya Bagaimana Dohiriyah Kita Mau Menghindari Perkara Tersebut Enggaknya Walaupun Dohir Kita Belum Bisa Menjauhinya Yang Terpenting Hati Kita Harus Menyesalinya Terlebih Dahulu Kalau Ini Adalah Sebuah Kesalahan Ini Bukan Perintah Dari Allah Ini Bukan Perintah Dari Rasulullah Bahkan Ini Adalah Larangan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sebab Apa Yang Namanya Perkara Makro Jangan Kita Lihat Dari Arah Tidak Dapat Dosanya Tapi Kita Lihat Dari Arah Ta'rifnya Ta'rifnya Itu Apa Si Ta'rifnya Itu Larangannya Allah Ta'ala Tolaba Hair Rajas Iman Tapi Larangannya Itu Tidak Keras Beda Sama Haram Kalau Haram Itu Tarangannya Allah Ta'ala Yang Keras Tapi Yang Makro Itu Larangan Juga Bukannya Makro Itu Perkara Yang Tidak Dilarang Tapi Yang Membedakan Sama Haram Cuman Yang Satu Itu Jaziman Keras Larangannya Tahunya Keras Dari Mana Karena Berkonsekuensi Mendapatkan Siksa Berkonsekuensi Mendapatkan Dosa Tapi Yang Satu Tidak Keras Tahunya Tidak Keras Bagaimana Tidak Berkonsekuensi Mendapatkan Siksa Tertah Dari Itu Semua Tetap Derajatnya Makro Ini Adalah Larangannya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Diwajibkan Hati Kita Kita Menyesal Atas Larangan Larangannya Allah Yang Masih Kita Lakukan Wata'wakulu Alallah Dan Kita Pun Diwajibkan Hati Ini Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Sudah Berusaha Sebaik Mungkin Menjadi Orang-orang Yang Beriman Atau Umpamanya Di dalam Pekerjaan Kita Hasilnya Semuanya Kita Tawakal Hasilnya Kita Semua Pasrahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Yang Namanya Tempatnya Manusia Itu Adalah Berusaha Sedangkan Hasilnya Itu Yang Menjadikan Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Sampai Di dalam Hati Kita Ini Terbesit Bahwasannya Diri Kita Bisa Menjadikan Sesu Watu Yang Menyekutukan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Sebab Apa Sebab Di dalam Hatinya Tidak Ada Tawakal Tidak Ada Pasrah Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Nganggep Diri Saya Tidak Usah Tanpa Allah Ta'ala Saya Bisa Menjadikan Sesuatu Ini Sebuah Kesalahan Natal Wal Murakobatulillah Kita Harus Selalu Dekat Hubungannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Jauh Kita Sama Allah Maksud Dekat Dan Jauh Disini Bukan Masalah Jarak Akan Tetapi Masalah Hubungan Ke I Bada'annya Dalam Artian Kita Dekat Sama Allah Itu Bukan Jarak Kita Sama Allah Tidak Dekat Akan Dalam Kondisi Beribadah Masih Menyembah Allah S.W.T Perkuat Hubungan Tersebut War Ridu Anillah Ridu Dari Allah Wah Husni Dhani Billah Dan Husnudan Kepada Allah S.W.T 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 Jangan Suka Suudan S.W.T 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 Itu salah satu penyakit-penyakit di dalam hati kita Yang mana menjauhkan kita dari rasa ketenangan orang yang hatinya selalu curiga sama orang lain Itu gak tenang hidupnya Husnudan aja udah Kita punya harta kita taruh di rumah Ya husnudannya orang lain gak bakal Maling Kalau umpamanya Tiap orang yang masuk rumah kita Kita curugai mau maling harta kita Repet jadinya hidup kita Gak bakal menemukan ketenangan Makanya gak boleh kita bersuudan kepada orang lain Karena diperintahkan kewajiban hati Husnudan bihalqillah Harus husnudan berprasangka baik kepada makhluk-makhluknya Allah S.W.T Bahkan ketika kita melihat orang yang bermaksiat kepada Allah S.W.T Hati kita tetap harus berhusnudan Jangan suudan Husnudan aja Husnudannya apa Ini orang memang sekarang masih dijadikan maksiat sama Allah S.W.T Akan tetapi Saya berhusnudan Allah S.W.T menjadikan ini orang di ujung hidupnya Sebagai keadaan husnul khotimah Sedangkan diri saya Mungkin sekarang masih baik Tapi belum tentu di ujung hidup kita mendapatkan husnul khotimah Walaupun kita melihat orang yang bermaksiat hati kita Jangan sampai ada suudan Apalagi yang menimbulkan suatu kesombongan Jangan Jangan Atau lagi merendahkan Tidak usah Harus kita ini husnudan Lihat siapa aja Tapi Dengan satu catatan Tidak mengeluarkan kita dari kewajiban Lohiriyah kita Ini kewajiban kolbiyah Yang namanya tawaduk Yang namanya husnudan biholkillah Walau ma'asi Walaupun orang-orang yang bermaksiat Kita harus tetap berprasangkabah Baik Tawaduk kita sama orang yang bermaksiat Itu pekerjaan hati Itu kewajiban hati kita Tidak akan tetapi Lohiriyah kita Sudah diatur lagi Di dalam perkara apa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kita harus memerintahkan Mengajak orang lain Kedalam kebaikan Dan juga Mencegah seseorang Untuk melakukan Kemungkaran Kita mau Lihat nih teman kita Mau Bermaksiat kepada Allah Mau zina Atau mau mabuk Kita diwajibkan untuk memperingatinya Eh Lu jangan begitu Dosa Siksa Sama Allah Ta'ala Kalau umpamanya begitu Ribet ntar jadinya Hidup Nggak bakal Nemu Ketenangan Pokoknya Cara-cara Mencegah Kan begitu Umpamanya kita punya Kemampuan Di dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Seperti apa Orang yang mau bermaksiat Itu orang yang kita Tanggung jawabi Kita punya kekuatan Di situ secara fisik juga Umpamanya apa Anak kita Mau bermaksiat kepada Allah Ta'ala Gebuk Gebuk Udah Gitu loh Sebab apa Memiliki kemam Kemampuan Ini berbicara Kewajiban-kewajiban Dohiria Tapi walaupun Dohir kita itu Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Tidaklah Mengeluarkan Hati kita Hati kita Jangan sampai Som Sombong Hati kita Jangan sampai Merasa lebih mulia Dari yang kita Cegah Kemaksiatannya Kita Nyegah nih teman Biar gak Maksiat Biar gak Zina Tapi Hati kita Jangan merasa Hati kita ini Lebih mulia Dari orang tersebut Terkadang Dia lebih mulia Dari kita Posisikan Hati kita ini Sebagai Seorang yang Paling buruk Di dunia Ini Sebab Ketika kita Melihat Siapa saja Tidak akan Ada rasa Kesombongan Di dalam Diri kita Kan tetapi Keadaan Hati demikian Bukanlah Yang menghalangi Dohiria Kita Untuk Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Jadi ada Penempatannya Masing Masing Kadang Orang Sekarang Salah Salahnya Apa Yang beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Dikatain Sama Yang Tasawuf Umpamanya Gak usah Ngurusin Orang lain Benerin Diri Ente Sendiri Aja Hati Ente Aja Hati Ente Aja Belum Tau Belum Tentu Ente Ini Lebih Mulia Dari Yang Bermaksiat Tersebut Makanya Gak usah Ngurusin Ini Terkadang Orang Salah Penempatan Juga Sebab Apa Itu Tasawuf Itu Perkataan Tasawuf Bukan Buat Kamu Praktikan Kepada Orang Lain Itu Perkataan Praktiknya Harus Sama Diri Kamu Sendiri Emang Kamu Tau Orang Hatinya Orang Yang Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Apa Ada Rasa Sombong Di Dalam Hatinya Kamu Tau Kan Enggak Kita Enggak Bisa Tau Hatinya Orang Lain Malah Justru Dia Yang Benar Yang Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Sedangkan Diri Kamu Salah 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 Mempraktekkan Perkara Yang Dizuhir Yah Tidak Kamu Jalankan Sedangkan Kolbiah Mau Kamu Duhirkan Salah Penempatannya Kemudian Mengagungkan Siar Siarnya Allah Subhanahu Wata'ala Kita Harus Seneng Kalau Umpamanya Ngeliat Ada Acara Maulid Ada Acara Takblek Abar Ada Acara Pengajian Yang Acara Yang Menciarkan Agamanya Allah Subhanahu Wata'ala Hati kita harus Merasa seneng Melihat Acara Acara Tersebut Pamanya Anak-anak Kecil Masih Pada Ngaji Alif Tak Kita Hatinya Harus Seneng Dan juga Harus Tak Mengagungkan Dari Perkara Ter Perkara Mulia Ini Perkara Berharga Ini Perkara Luar Biasa Harus Ada Di dalam Hati Kita Apa Tadi Musya Air Jangan Kita Melihat Acaranya Siar Agama Terus Kita Hatinya Gemerendeng Hatinya Itu Hasut Hatinya Itu Merendahkan Jangan Sampai Itu Kesalahan Itu Berarti Hati Kamu Masih Diisi Penyakit Penyakit Namanya Kemudian Insyaallah Akan Kita Teruskan Lagi Pada Pertemuan Yang Akan Datang Al-Fatihah Auz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana Buduwaya Kana Stainidina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Air Al-Maghdubi Alayhim Walad Dhalin Amin Al-Maghdubi